Hai eh dari ruangan Garuda kita masuk ke dalam tuh ini tanah majapahit jadi misalnya ini usia hampir plus-minus 700 tahun ini tanah-tanah majapahit udah menjadi batu ini satu paket dengan gom-gom ini dulu kekuasaan majapahit pada jaman Masa Patro Gendar sebagai menteri kerajaan ini kekuasaan di wilayahnya diambil sekepal-sekepal senggam-senggam jadikan satu sebagai bukti angka antara jadi bukti kekuasaannya majapahit jadi gimana-gimana dia ada diambil sekepal-sekepal senggam-senggam aku masih katulah sekarang ini udah saya kurang lebih plus menteri tahun udah menggas beli batu dan kata-kata orang-orang yang jawa yang ada jintan ini ya yang ada yang lebih lah ya Alamualah kita enggak tahu kan yang enak ini asli asli ini talam ceketnya batu itu ah udah menggasnya batu-batu ya Ustaz ini kan banyak nih diambil nih orang nih dulu kan belum tutup ambil dikit-dikit Anda tahu lah entah orang kan malam orang kan ada yang ya 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 betul betul yang kalau ini ini salah satu cinta matahari Oh cinta matah meriam ini ini dari serjami sebut Raja Sawa jadi 1848 pangeran kuning menghadapkan kunjungan persahabatan ini makam penghubung ini ada dikayaan ini meriam ini dan menurut Sultan Sultan Palembang ini motifnya kucuk rumung kucuk rumung jadi motif ini menurut beliau ini buatan burnai bulu-bulu salam yang memang waktu itu Sarawak dibawah burnai ya betul setelah dibawah kekuasaan di Selimbruk kalau memisah itu kan termasuk dihadiahkan burnai kepada Selimbruk atau keperhasilan menempas banyak-banyak raut lanun-lanun perompak raut waktu itu nah diberilah kepada Selimbruk wilayah Sarawak itu oleh Sultan Burnai yang berkuasa waktu itu kita se-1849 nah ini balapan ini kunjungan balapan ini betul kan kita lah kan ini sejauh-jauh banyak orang dah tahu banyak dah tahu betul-betul kita keluar takta-takta ya ini 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 yang kita tahu ini hanya segelinder aja ada banyak masih berjuta-juta dari sejarah yang tidak mampu kita ungkapkan ke permukaan masih banyak untuk Sintang ini ya memang Sintang pada masa Belanda ini memang daerah yang paling berkejorak dan sulit dikendalikan oleh Belanda oh ya gitu waktu itu sulit dikendalikan ini Al-Quran yang asli itu oh yang masih asli 1.1622 Raja Sintang Sultan Nata yang bernama situ memerintahkan pengeluruhan ke negeri Bajar oleh Sultan Bajar di kisira setelah Al-Quran ya sebelumnya tidak ada cuma waktu itu yang ada Jus 30 Jus sama Nah ini kemudian ini lengkapnya Lengkap Satu Satu Ini kita sejauh ya Oke Ini stempel-stempel Yang ada di keraton Al-Bukar Masintang Ini stempel asli yang ya? Asli Para penumpah-penumpah Sultan Tempuru Ini balu-balu sidang Jaman-jaman kerajaan dulu Satu Satu Oh buah satu Jaman-jaman dulu Ini piramid Piramida sosial kerajaan Raja Bangsawan dari satu Raja dua Dari tiga Rakyat Kemudian Melayu Dayak Kita lanjut masuk ke dalam Ini ada taming-taming Nah ini perisai ini otan Eh perisai Taming Nah ini kita balik satu jam Untuk contoh Untuk contoh ini otan Cuma dilapis dengan pera Peras Peras Ini peras Surat-surat bersejarah Boleh ambil Ini foto jaman Jepang Tahun 1944 Jadi yang pakai topi-topi ini Ini tentara Jepang Oh yang pakai topi ini Tentara Jepang Tentara Jepang Ini penemba ini Ini penemba Ini penemba Ini beliau Oh yang ini Nah ini Yang kurut mandur Jadi sekilas Ini Ini Abang Semel Ini penemba ini Ini beranak gini Ya Majid Majid ini beranak gini Nah ini beliau ini Di XT Jepang Di mandur Nah ya Kemudian Ini beranak gini Ini yang Menikah kemarin Ya yang kemarin Ya Yang kemarin Yang kemarin Pak Ishan Pak Ishan Nah kalau beliau ini Adi Jon Wakil penembahan Beliau nama beliau ini Diabadikan Diabadikan sebagai Pembangsa Pembangsa Sakit Karena masa pembuatan Pembangsa Beliau berkosa Dengan gagasan mereka Waktu bukan Pembangsa Sakit Bukan di rumah Tapi dianding Pertama kali 1917 Ini Yang Juhan Oh ini Yang Juhan Sebagai Kepala Sofa Raja Sindang Sebagai Kepala Jendis Sultan Amin Meminjamkan Artifak Pertunggur Daeru Lampang Jendang Kepada beliau ini Hmm Nah Dan beliau ini Bersamaan Sebagai Anggota DPR GR juga Di Jengkara Ini pernah menjadi Ketua Eh Pernah menjadi DKIB DKIB Daerah Istimewa Kebetulan DPR Selayan GR Ya DPR GR Pernah menjadi Bupati Putus Sibau Putus Sibau Putus Sibau Ya Dan cukup banyak lah kan Yang sahaja sahaja Ini Jadi Kalau ini Kapitan 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 Cina Dia Dia membangga Mengurus Orang-orang Cina Yang ada di Wilayah Wilayah Polonio Tanda Masuk Jendang Di Kapitan Ini otai Ini Potok-potok ini Potok Tari-tari Daya Ini pada Masa Tahun 37 Penampatan Beliau ini Penampatan Penampatan Beliau ini Tahun 1937 Ya 15-17 Jadi Kalau ini Ini penyimpan Agama Penyimpan Agama Protestan Jadi Sintang Ini Memang Protestan Pertama Kayaknya Sintang Untuk Kalimantan Mereka Dari Makassar Dari Ini Kalifornia Kalifornia Ini Kalifornia Ini Dari Toronto Dari Jepra Ini Toronto Kanada Kemudian Ke Amerika Ini Temannya Amerika Dulu Beliau ini Sebutnya Di Cina Cina Tutup Tidak boleh Agama Kemudian Pindah Ke Indonesia Tapi Itu belum ada Indonesia Masih Di Hindia Danda Jadi Beliau ini Di California Bersama Bersama Ini Pergi Sintang Ini Datang Sintang Seminggu Kemudian Kemudian Diarahkan Ke Balai Sepua Balai Sepua Itu Masuk Sekarawat Kadawan Terus Sekarawat Kadawan Adi Salah Mereka Mulai Sebagai Pusat Penyebaran Agama Protestan Di Borneo Barat Ya Di Balai Sepua Kemudian Tahun 64 Pindah Ke Kelansal Dengan Kerjasama Dengan Map Map Apa Yayasan Amerika Yang Pesawat Kesenatu Jadi Penginjilan Lewat Pesawat Sebelumnya Mereka Udah Ada Model Mereka Pakai Sedit Bodi Terbang Maka Cepat Pakai Teknologi Kalau Pintar Orang-orang Muslim Penyebaran Terus Berkayu Berlayung Ya Kan Yang Menurut Kali ini Istri Potembus Katolik Ini Ordo Kapusin Ini Di Pontena Untuk Jorna Kelimna Barat Tapi Katolik Pertama Kali Bukan Sintang Sintang Di bawah Sintang Itu Di bawah Askel Sintang Itu Disiram Disiram 1890 Disiram Dan masuk Obel Just Kemudian Berganti 2 tahun Kemudian Kapusin Yang disiram Itu Masjid Itu Gereja Yang disiram Ini Gereja Disiram Ini Tahun 2018 Ini Dibangun Kembali Ini Sebelumnya Tidak ada 1907 Tidak ada Tapi terbakar Terbakar Sebelumnya 2019 1912 Di pengguna Kerjanya Disiram Jadi Ini Susit-susit ini Ini Tahun 1984 Susit-susit ini Sebenarnya Tahun 1942 Susit-susit ini Dia Dari Batavia Batavia Jakarta Dulu Pontena Lari Jepang Masuk Mereka Lari Masuk Susit-susit ini Tahun Nampak Perlompat Mereka Menyerahkan Diri Ke Tentara Jepang Ya Mungkin Habis Juga Eksekusi Karena Perangun Negara Kan Dan Amerika Belanda Dan Australia Itu Musuh Jepang Bantai Semua Jepang Itu Hari Mungkin Masuk Alam Alam Pemerintah Kalimantan Ini Oleh Takashi Kiyotada Tahun 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 1987 Ya Anak Anak Dari Dago Kemada Ini Dengan Kemada Meminta Kepada Pemerintah Indonesia Supaya Jenajah Bapaknya Ini Di Angkat Kemada Ini Ini Tahun 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 masih muda nih jiwa patriot ini memerintahkan pembanten orang-orang Kalimantan Barat yang orang pangeran, raja termasuk orang kaya mau tahulah dari sukapak Cina orang peribumi orang-orang yang kaya orang-orang yang pinta-pinta harus oke luar biasa teman-teman penjelasan dari Bapak Sumarwan iya oke oke teman-teman tadi sedikit penjelasan dari Neang termasuk Neang kita nih Bapak Agusti Sumarwan masalah sejarah singkat keratun Al-Mukaroma Sintang oke luar biasa teman-teman ini foto ini foto Masjid Jami ini Masjid Jami foto Masjid ini 1672 Masjid Jami yang ini yang ini yang dihantar yang dihantar yang dihantar ini Masjid Jami yang dihantar 1672 foto ini pada tahun diambil pada tahun 1938 jadi Masjid Jami yang dihantar oke oke jadi pilot kami di Sintang teman-teman pertama teman-teman kami explore di keratun Al-Mukaroma Sintang teman-teman dan sejarah singkat sudah kita perjelaskan tadi sama Neang terus di Sumarwan mantap luar biasa oke teman-teman sekian explore dan review kami di keratun Al-Mukaroma Sintang teman-teman sejarah singkat lambang kesultanan santai bisa jadi lambang negara Republik Indonesia nah ini masih bersama Sultan Ayyitibodak ini oh ya Allah ayyir tapi Sultan tidak sudah tidak 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 semua semua nah jadi sekian explore kami di negeri Sintang di keratun Al-Mukaroma mantap luar biasa tunggu kami ke Konegitan keriap 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 oke mantap luar biasa keriap keriap teman-teman explore keriap terima kasih bersama Agus Kuta Ayyitibodak saya Amir Tanil Jadipandu dan Arbanderak mantap luar biasa dukung kami teman-teman teman-teman